Gadis kecil yang bersembunyi di balik punggung kakak perempuannya itu adalah aku. Namaku Mayang, dan kakakku bernama Sari. Sejak kecil, dia selalu jadi pelindungku. Pelindung dari anak-anak nakal di kampung atau sekolah yang sering mengganggu ku. Hanya karena aku lebih miskin dari mereka. Bukan cuma itu, kak Sari juga selalu melindungiku dari orang tua kami sendiri. Hidup kami berat sejak kecil, bukan saja karena kemiskinan, juga karena ketidakharmonisan di lingkungan keluarga. Saat aku masih bayi, ayah meninggalkan ibu demi wanita lain yang jauh lebih muda. Ayah meninggalkan ibu begitu saja, membawa semua sisa tabungan dan barang-barang berharga. Mungkin kalian pikir sejak itu, ibu bakal membanting tulang sebagai orang tua tunggal demi kedua anaknya kan? Kalian salah. Jangankan bekerja keras, ibuku bahkan menghabiskan sebagian besar gajinya untuk membeli narkoba. Demi menghilangkan sakit hati ditinggalkan ayah, ibuku menjadi seorang pecandu. Karena itu, kami yang sebenarnya sudah cukup miskin, semakin miskin. Uang yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk makan, dihabiskan oleh ibu untuk membeli narkoba. Kalau sedang dalam pengaruh narkoba, ibuku akan bersikap mengerikan. Dia selalu memarahiku dan kakak. Bahkan, sering memukuli kami kalau dia merasa kesal oleh hal-hal kecil. Kalau ibu hendak memukulku, kak Sari akan dengan sengaja membuat ibu kesal agar jadi ia yang dipukul. Beberapa tahun hidup seperti itu, kak Sari sudah tidak tahan lagi dan akhirnya mengambil keputusan ekstrim dengan melaporkan ibuku ke polisi atas tuduhan pemakaian narkoba dan kekerasan terhadap anak. Aku masih ingat bagaimana ibu mengamuk dan menyempahi kami berdua, mendoakan agar hidup kami menderita saat ia dibawa pergi oleh polisi. Sejak itu, kak Sari berjuang seorang diri untuk menghidupiku. Beberapa tahun kemudian, saat aku baru masuk SMA, kak Sari memilih untuk menjadi TKI di Cina. Dia terpaksa melakukan itu agar bisa menghasilkan uang yang cukup untukku. Karena dia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia. Hari itu, aku sangat sedih. Satu-satunya orang yang menyayangiku juga pergi meninggalkanku. Sekarang, aku merasa sebatang kara. Berkat kak Sari, aku bisa melanjutkan pendidikan sampai ke bangku SMA. Tapi, kehidupanku di SMA tidak terlalu menyenangkan. Anak-anak selalu mengajak kemiskinanku, juga latar belakangku yang berasal dari keluarga tidak harmonis. Sebutan dari anak pecandu sampai bocah sampah sering mereka berikan kepadaku. Tapi, julukan paling menyakitkan tercipta pada saat sekolahku mengadakan perkemahan akhir minggu. Saat itu, aku bertanggung jawab sebagai salah satu petugas medis. Malam harinya, salah satu teman sekelasku, Bagas, memanggilku sambil menangis. Dia bilang, pahanya seperti terkilir setelah terjatuh saat mencari kayu bakar. Aku pun mendatangi tenda Bagas dan memeriksanya. Kupijat dan kuolesi paha Bagas dengan balsem. Dan itulah awal kesalahpahaman berujung menjadi fitnah. Sepulang dari perkemahan itu, tersebar gosip bahwa aku sudah menghisap kemaluan Bagas. Ternyata, ada seorang murid entah siapa yang mengintip ke dalam tenda dan mengira aku sedang melakukan itu. Gosip itu menyebar dengan cepat. Bahkan, ada yang bilang kalau aku melakukan itu demi uang. Julukan pelacur langsung diberikan kepadaku. Gosip itu kemudian berkembang tidak terkontrol. Dari menghisap kemaluan Bagas, sekarang, anak-anak mengira bahwa aku sudah sering melakukan itu pada siswa-siswa lain. Bahkan, ada yang berbohong dan mengaku ke anak-anak lain kalau aku menghisap kemaluannya demi uang 50 ribu. Bukan cuma itu. Tersiar kabar kalau di luar sekolah, aku juga menjual diriku kepada om-om. Dan kalian tahu, julukan apa lagi yang diberikan anak-anak padaku? Ahli hisap. Ya, ahli hisap. Sekarang, di mata semua anak di sekolah, aku adalah perempuan miskin dan murahan yang senang menghisap kelamin siapa saja hanya demi sesuap nasi. Bagaimana aku bisa melewati ini semua? Tapi, kekhawatiran terbesarku bukan itu. Suatu hari, aku menonton berita tentang kehebohan akibat menyebarnya virus corona di Cina. Pikiranku pun langsung tertuju pada Kak Sari. Aku langsung menghubunginya. Dan syukurlah, ia sehat-sehat saja. Tapi, karena wabah corona, ia tidak bisa segera pulang karena semua infrastruktur di Cina tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Aku bersyukur Kak Sari tidak terjangkit corona. Tapi, sejak itu aku mulai tidak berani keluar rumah. Tetangga dan teman-temanku tahu kalau kakakku bekerja di Cina. Dan aku bisa membayangkan bagaimana ejekan yang akan mereka lemparkan kepadaku. Bukan cuma mengejek, mereka pasti akan menyebarkan gosip bahwa kakakku sudah terkena corona dan menularkannya padaku. Aku pun memilih mengurung diri. Malam harinya, saat sedang tidur, aku terbangun saat mendadak ada seseorang yang masuk ke kamarku. Dia langsung naik ke kasur dan membekap mulutku. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup topeng. Pria itu berusaha membuka paksa bajuku. Aku meronta, menangis, berusaha berteriak dan mencoba membuka topeng orang itu. Dan saat akhirnya berhasil kubuka, aku terkejut melihat wajah di balik topeng itu. Bisa kalian tebak siapa dia? Dia adalah Bagas. Kalian ingat, temanku yang pahanya kuobati saat berkemah, dan jadi awal tersebarnya gosip buruk tentangku itu. Dia berusaha memperkosa aku karena dia percaya bahwa selama ini aku menjual diri. Kamu kan udah ngisep dan dipakai banyak cowok. Apa bedanya kalau aku juga pakai kamu? Nggak usah jual mahal lah. Dasar cewek murahan. Begitu kata Bagas. Aku ketakutan. Bagas sudah kelihatan sangat bernafsu dan ingin menikmati tubuhku. Tapi di tengah ketakutan dan keputus asaan itu, mendadak muncul ide di kepalaku. Aku langsung berteriak. Aku, aku terkena virus corona. Mendengar itu, Bagas menghentikan aksinya. Jangan bohong. Kamu pasti bohong kan? Teriaknya. Walau berteriak seperti itu, aku bisa melihat adanya ketakutan di wajahnya. Aku bercerita bahwa kakakku yang bekerja di Cina sudah tertular virus corona dan sekarang sedang dikarantina di sebuah rumah sakit. Aku mengaku kalau aku tertular virus corona yang dibawa kakakku. Aku juga menakut-nakuti Bagas berkata bahwa dia bisa saja sudah tertular corona dariku. Wajahnya langsung pucat. Dia kelihatan sangat ketakutan. Aku menyarankannya untuk segera ke rumah sakit dan menceritakan semuanya agar segera diobati. Bagas yang ketakutan pun segera berteriak histeris. Aku, aku kena corona. Aku kena corona. Sambil berlari ke rumah sakit. Dari kabar yang ku dengar, setelah Bagas menceritakan alasan kenapa dia bisa tertular corona ke dokter, pihak rumah sakit langsung menghubungi polisi yang segera menahannya atas tuduhan pemerkosaan. Dia pantas mendapatkannya. Bagaimana dengan kak Sari? Setelah tertahan di Cina selama beberapa lama, akhirnya dia mendapat kesempatan pulang. Sesampainya di Indonesia, dia lebih dulu dikarantina untuk memastikan dia aman dari corona. Dan setelah dipastikan sehat, dia diperbolehkan pulang. Kami pun akhirnya bertemu. Aku menceritakan semua fitnah yang kuterima dan kak Sari memutuskan tidak akan pergi meninggalkanku sendirian lagi. Lalu memilih mencari kerja di Indonesia saja. Akhirnya kami berdua bisa bersama lagi. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Apa kalian juga pernah mendapat fitnah dari teman-teman kalian? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian menyukai cerita ini, jangan lupa subscribe channel Tinta Imaji untuk kisah-kisah luar biasa lainnya.